SD Negeri Mabun Kabupaten Tabalong ini salah satu sekolah di Tabalong yang menerapkan Aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 tahun 2017. Penerapan aturan tentang penerimaan peserta didik baru di sekolah ini meliputi batasan penerimaan jumlah peserta didik, umur minimal, dan zonase. Dan tahun ajaran 2018-2019 ini, SD Negeri Mabun hanya menerima 84 peserta didik baru saja, dari total 120 peserta yang mendaftar. Menetapkan umur peserta minimal 6,6 tahun, berdomisili sekitar sekolah, dan memprioritaskan peserta dari TK 1 Atap. Kepala Sekolah Dasar Negeri Mabun Mari Yatun mengakui adanya penerimaan Permendikbud No. 17 tahun 2017 ini. Sempat menuai protes dari orang tua murid. Namun pihak sekolah terus berupaya memberikan pemahaman tentang aturan tersebut. Ada sih 1-2 orang yang tidak terima dengan aturan-aturan saya, yang artinya saya menerakkan harus 6 tahun, 6 bulan, karena ada perseratannya. Kemudian domisili, kemudian yang untuk yang, apa itu, buka tadi tidak mengerti kenapa harus begitu. Tidak mengertinya itulah menjadi gedala bagi saya sebagai Kepala Sekolah itu. Itu menjelaskan bahwa itu memang akurat dari pemerintah seperti itu. Ada yang 1-2 orang yang ibarannya memaksakan diri, saya ini penduduk sini, saya harus sekolah kemana. Itulah gedala saya saat penerimaan murid baru. Penerapan Permendikbud No. 17 tahun 2017 itu ditujukan bagi sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah ke atas atau sederaja. Dengan harapan dapat menjamin penerimaan peserta didik berjalan objektif, akuntabel, transparan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.